Halo guys, kembali lagi bersama saya Novi Sulastri Channel Kali ini saya akan share kepada teman-teman semua mengenai aplikasi Sikumbang Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas atau share kepada teman-teman semua mengenai aplikasi Sikasep Nah, jadi ada beberapa aplikasi nih untuk pengajuan KPR rumah subsidi Supaya teman-teman lebih mudah dalam memilih atau mencari informasi mengenai rumah KPR subsidi Nah, sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa teman-teman untuk dukung terus channel KPR subsidi dengan cara like and subscribe Biar makin semangat bikin videonya Teman-teman yang akan melakukan pengajuan rumah KPR subsidi Tentunya tidak asing lagi ya dengan aplikasi Sikumbang Atau teman-teman yang belum mengenal aplikasi Sikumbang Mari teman-teman kita bahas di sini dan kita share nih Mengenai aplikasi Sikumbang itu seperti apa sih? Jadi, para pengembang atau developer ini akan mendaptarkan unit-unit rumahnya di aplikasi Sikumbang Nah, jadi kalau misalnya sudah dimasukkan ke aplikasi Sikumbang unitnya sudah bisa dijual ya teman-teman Definisi dari Sikumbang yaitu sistem informasi pengembang Semua data pengembang akan disajikan di aplikasi tersebut Nah, dalam hal ini PPDPP akan menyajikan beberapa informasi kepada teman-teman semua di aplikasi Sikumbang Seperti rumah hunian yang sudah dibedakan menggunakan beberapa macam warna yang bisa diklasifikasikan Nah, jadi teman-teman kita bisa memantau nih ketika teman-teman sudah menemukan lokasi perumahan KPR subsidi yang dimaksud Nah, misalnya teman-teman mau cari blok mana nih? Nah, di sana sudah ada peta rumah huniannya berikut juga keterangan rumah tersebut Lalu sebenarnya aplikasi Sikumbang ini untuk siapa? Sebenarnya manfaat dari aplikasi Sikumbang ini untuk tiga pihak ya teman-teman Yang pertama untuk si pengembang atau developer sebagai penyedia informasi rumah KPR subsidi Dan yang kedua untuk konsumen selaku sasaran dari masyarakat berpenghasilan rendah Dan yang ketiga yaitu untuk bank pelaksana sebagai pemberi fasilitas pembiayaan Nah, tentunya banyak sekali kan manfaat yang didapat untuk aplikasi Sikumbang ini Nah, sebagai lanjutan dari manfaatnya yaitu pemerintah juga bisa memonitoring nih kebutuhan listrik Kebutuhan air di suatu daerah lewat aplikasi Sikumbang ini Nah, teman-teman kalau misalnya sebagai pengembang otomatis si pengembang kan mendaptarkan dulu nih Terlebih dahulu rumah KPR subsidi-nya di aplikasi Sikumbang Tapi sebelum lanjut ke aplikasi Sikumbang Pengembang harus terlebih dahulu registrasi di aplikasi Sireng Apa sih aplikasi Sireng? Sireng adalah sistem registrasi pengembang yang akan bisa mengakses aplikasi Sikumbang Jadi kalau misalnya sudah mempunyai username dan Sandi di Sireng bisa langsung registrasi di aplikasi Sikumbang Nah, setelah itu tinggal masuk ke websitenya aplikasi Sikumbang Lalu login dengan akun yang sudah ada Lalu di sana teman-teman pengembang bisa mengisi data atau beberapa tahapan di aplikasi Sikumbang Ada lima tahapan dalam melakukan pengisian aplikasi Sikumbang bagi para developer atau pengembang Yang pertama, data lokasi dan perizinan Yang kedua, upload foto lokasi Yang ketiga, isi data kantor pemasaran Yang keempat, upload sheet plan dan lahan Dan yang kelima, yaitu pengecekan lokasi Nah, jadi itu adalah tahapan dalam pengisian aplikasi Sikumbang bagi para pengembang atau developer Nah, kalau misalnya sudah di-upload Otomatis data tersebut akan tampil di aplikasi Sikasep Yang bisa diakses oleh teman-teman semua sebagai sumber informasi Nah, mungkin itu saja ya sharing dari saya mengenai aplikasi Sikumbang Semoga videonya bermanfaat Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya